Acara nonton bareng penulis buku nanti kita cerita tentang hari ini, yaitu Marcella F.P. menjadi sebuah momen di mana para alumni binus lainnya dapat berkumpul dan berbagi cerita. Marcella F.P. juga memberikan beberapa opini darinya mengenai film yang diangkat dari karyanya yang membluda. Nonton bareng ini diikuti lebih dari 85 orang alumni yang menyempatkan datang agar bisa bertemu dan berbagi cerita dengan rekan-rekan kuliah semasa dahulu belajar di Binus University. Binus besar karena juga alumni-nya yang semakin banyak. Dengan kita bisa bekerja sama atau menjadikan hubungan yang baik dengan alumni, maka kita juga bisa sama-sama mendapatkan beneficial yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Binus semakin besar karena dukungan alumni-nya dan Binus juga bisa mendukung alumni untuk menjadi lebih baik. Salah satu program kita sekarang ini memang yang terbaru adalah bagaimana kita ingin meng-create alumni. Jadi alumni-alumni yang sangat membanggakan, yang bisa membawa nama Binus semakin sinar, baik di kancah nasional maupun internasional. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini merupakan sebuah film yang diadaptasi dari penulis buku bernama Marcella F.P. Dikelola sedemikian rupa menjadi sebuah buku yang berisi kumpulan kutipan-kutipan tentang kehidupan menjadi sebuah naskah skenario yang menarik dan mengharu biru disampaikan kepada calon penontonnya. Dengan disutradarai oleh Angga Dwi Masasongko, film ini dikemas secara apik untuk dapat dinikmati banyak orang. Untuk menulis bukunya sendiri, Marcella F.P. menghabiskan waktu selama 10 tahun melakukan riset dan membuat karyanya itu hingga pesan kutipan-kutipan tersebut sampai dengan baik kepada mereka yang membaca buku tersebut. Perasaan kayak 8 tahun lalu, aku baru lulus dan sekarang bisa datang sebagai alumni sekarang, bukan lagi sebagai mahasiswa. Terus ketemu sama dosen-dosen yang dulu ngajarin aku dan bisa nunjukin karya aku. Rasanya sih kayak lucu, seneng, lega, bisa ada yang dibanggakan ke para alumni dan alma mater.